Halo sahabat-sahabat, welcome back to The Project YouTube channel, lagi sama Reysha. Hari ini kita akan mereview Innova Xenix G-nya Oto Project yang udah dipasangin. Tada! Ini adalah Innova Xenix pertama yang memakai aksesoris roof box. Bisa dilihat ya, penampilannya keren banget, tapi nggak cuma menunjang penampilan aja. Ini super fungsional banget, walaupun kalian tahu Innova Xenix itu memang spesiesnya luas gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian membawa tujuh penumpang, yang pastinya squeeze bagasinya akan lebih kecil karena roof ke-3 itu kursinya udah terbuka. Makanya penting banget pakai aksesoris ini, bakal fungsional banget kalau misalnya kalian membawa barang-barang yang super banyak di mobil kalian. Nah, langsung aja kita mau mereview apa aja sih aksesoris yang harus dipasang kalau misalnya kamu mau pakai roof box. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya Oto Project dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian mendapatkan update-update menarik tentang akses Oto Project. Let's go! Nah, aksesoris pertama yang harus kalian pasang sebelum memasang si roof box dari Oto Rock ini adalah si crossbar. Crossbar ini adalah akses dari Oto Rock, punya Oto Project juga yang bisa menopang si roof box-nya ini. Kalian harus pasang dulu si crossbarnya yang kebetulan kita pasang di Innova Zenix ini adalah crossbar yang pro, yang jepit ke body. Karena sekarang ini belum ada nih roof rail untuk si Innova-nya. Ya, mungkin-mungkin-mungkin next-nya akan ada roof rail khusus si Innova Zenix. Pokoknya tungguin aja, tapi sementara ini kita pasangin dulu yang crossbar jepit ke body. Ini kita pakai ukuran yang 100, jadi crossbar tipe pro yang ukuran 100 karena harus disesuaikan juga dengan ukuran sikap atas mobilnya. Dan ini jepit ke body ya, sahabat Oto. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena ini super kuat banget. Ini kita buktiin ya, kita goyang-goyangin. Apakah kuat? Tuh, kuat banget, kenceng banget dan nggak bakal copot. Ini bener-bener kuat banget dan ini akan menjepit ke body. Dan juga kalian nggak perlu khawatir. Kalau misalnya nanti kalian buka tutup pintu, ini nggak bakal menghalangi sama sekali. Dan juga nggak ada gap-nya juga ya, jadi super aman banget. Nah, untuk crossbar-nya kalian bakal dapat dua set. Dan kebetulan kita pasangin ini cuma satu warna aja, yang warna black. Jadi dapat yang depan dan yang belakang. Supaya nanti roofbox-nya bisa dikaitkan ke si crossbarnya, sahabat Oto. Nah, asus-asus yang kedua yang harus kalian pasang setelah crossbar. Ini tentunya roofbox yang untung dikaitkan di crossbarnya. Kebetulan yang kita pakai itu roofbox Oto Rekan Tipe Solitaire. Nah, ini tuh desainnya bener-bener aerodinamis dan juga stylish banget. Karena bentuknya nggak cukup bulky dan nggak tebal. Maksudnya nggak tinggi ke atas. Jadi dia bener-bener slim, elegan dan juga super stylish banget. Nah, kalian nggak perlu khawatir karena terlihat ramping. Tapi sebenarnya ukuran itu muat sampai 550 liter. Nah, kelebihan dari roofbox-nya Oto Rekan ini, selain desainnya yang pasti stylish. Ini banyak banget deh fungsinya, kelebihan ya, sahabat Oto. Yang pertama adalah, dia itu bisa dibuka kanan dan juga kiri. Jadi dual side open. Jadi kalau misalnya kalian parkir bagian kirinya agak sempit, ya kalian bisa buka di sebelah kanan. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau misalnya bagian kanannya agak sempit, kalian bisa buka di sebelah kiri. Jadi fleksibel banget bisa dibuka kanan dan juga kiri. Dan juga, ini dia nih. Kalian bakal dapet kunci, dapet dua kunci, satu kunci cadangan. Kalau misalnya kalian buka, itu gampang banget. Ini juga ada indikatornya, ada lock dan juga unlock. Nah, ini kita coba buka. Tuh. Bisa dilihat ya, jadi dia ada engselnya juga. Jadi kalian nggak perlu nahan lama-lama. Kalian tinggal naikin aja, dia akan terbuka seperti ini. Dan kalian bisa langsung masukin barang. Dan kalian nggak perlu khawatir, ini bakal copot-copot karena sudah ada bracketnya yang mengikat ke crossbarnya. Nih, ini kalian juga dapet tasnya. Dan juga, dia ini bener-bener aman banget, sahabat Oto. Kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya dibawa kencang di jalan, gimana? Terbuka atau nggak? Tenang aja. Karena si roofbox Oto Rack ini juga punya sistem privasi seperti ini. Kalau misalnya bagian roofboxnya ada yang tidak rapat, kuncinya itu nggak bakal kecabut. Jadi bener-bener harus rapat banget, semuanya sempurna, baru bisa dikunci dan dicabut seperti ini. Gitu tuh. Jadi ini penting banget. Kalian nggak perlu khawatir, apakah aman dipakai di jalanan itu tenang aja. Dan juga bisa dilihat ya, desainnya itu bener-bener aerodinamis. Jadi nggak bakal mengganggu kalian berkendara juga. Ini nih, sahabat Oto roofbox solitaire yang warna black. Kalian jangan khawatir ya, ini tuh kita lapisin plastik, sahabat Oto. Jadi warnanya nggak seperti ini, tapi warnanya glossy black seperti ini. Jadi super-super stylish banget. Kalau misalnya kalian beli, nanti kalian tinggal pretekin aja plastiknya dan warna glossy blacknya akan langsung keluar. Nah, roofbox solitaire, crossbar pro yang tipe 100. Nah, itu dia, sahabat Oto. Ini adalah roofbox dan juga crossbar yang udah kita pasangin di Toyota Innova Zenix. Kita bilang kalau misalnya ini adalah Toyota Innova Zenix pertama yang pakai aksesoris roofbox. Yang pastinya dari Oto Rec, ya sahabat Oto. Bisa dilihat ya, keren dan juga nggak cuma keren aja, tapi ini juga bener-bener fungsi. Dan pastinya ini bakal bisa menjadi rekomendasi, modifikasi, ide modifikasi untuk Toyota Zenix kalian. Atau mungkin teman-teman ada yang belum datang di Toyota Innova Zenix-nya, tenang aja kalian bisa masukin wishlist. Dan pastinya nanti akan banyak banget aksesoris-aksesoris mobil untuk si Toyota Innova Zenix ini yang pasti dari Oto Projek. Nah, buat sahabat Oto yang mau dapetin aksesoris ini, ataupun misalnya mau pasang juga di mobil-mobil kamu, nggak cuma buat Toyota Innova Zenix, bisa banget. Kalian bisa cari aksesoris atau project di toko-toko variasi terdekat di kota kalian, karena aksesoris kita dapet sembar di seluruh Indonesia pastinya. Atau misalnya kalian stay di Jakarta Barat, kalian bisa datang ke Oto Project Garage, lokasinya ada di Rupus dan Square, Blok I8, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan kalian juga bisa langsung cek di commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di BliBli. Dan juga kalian jangan lupa follow semua social medianya Oto Project, di TikTok dan juga di Instagram, dan pastinya jangan lupa subscribe YouTube channelnya Oto Project. Oke, sahabat Oto semoga video kali ini membantu dan juga bisa memberikan inspirasi kalian untuk memodifikasi mobil kalian. And see you in the next video, Oto Project bikin mobil Oto keren. Bye-bye!